Saudara, tingginya rasa kepedulian mendorong sebuah komunitas di Kabupaten Blitar, Jawa Timur mendirikan warung makan gratis. Jika ada warga yang membayar, maka uangnya digunakan untuk sedekah ke anak yatim. Sepintas warung ini tidak ada bedanya dengan warung makan lainnya, yang berada di kecamatan Kandigoro, Kabupaten Blitar. Namun siapa sangka, di tempat ini para pelanggan dapat menyantap makanan tanpa dipungut biaya alias gratis. Pendiri warung ini adalah komunitas bernama Ngopi Berkah. Komunitas yang beranggotakan puluhan orang ini sengaja mendirikan warung berkah untuk membantu memenuhi kebutuhan makan warga di masa pandemi. Berawal dari kegiatan santunan anak yatim, para anggota komunitas kemudian tergerak hatinya untuk membantu warga yang kurang mampu. Dari situlah para anggota mulai mengumpulkan dana untuk mendirikan warung berkah. Warga kurang mampu diperbolehkan makan tidak membayar. Namun bagi orang yang ingin membayar, uangnya juga diterima dan disedekahkan kepada anak yatim dan du'afa. Komunitas kita kan bernama Ngopi Berkah. Di hari Jumat itu dipukulkan donasi untuk disedekahkan ke yatim piatu, du'afa, dan yatim. Kemudian muncul ide untuk mendirikan angkeringan. Angkeringan yang bertujuan keuntungan 100% untuk sedekah. Jadi kita tidak ambil profit dari hasil penjualan, hasil usaha. Karena sebagian kita gunakan untuk biaya operasional termasuk gaji karyawan, selebihnya untuk sisanya untuk sedekah 100%. Aksi sosial ini disambut baik oleh warga karena dapat meringankan beban di masa pandemi. Ya bisa membantu semua masyarakat yang kurang mampu lah biar semangat ya. Enak, bisa makan gratis disini. Pasalnya juga enak, meskipun pedulana tapi tersiat lah. Bisa jadi hemat lah. Bisa buat, apa itu, uangnya bisa buat warga kalau ada makanan gratis persisnya. Warung berkah rata-rata menghabiskan 15 kg beras dan 60 butir telur per hari. Semua biaya operasional warung berkah berasal dari iuran bersama. Menampau Soekarja, Kompas TV Blitar, Jawa Timur Terima kasih telah menonton!